Dari DPC Aliansi Wartawan Indonesia Kabupaten Majalengka, kami pun mendesak pihak aparat kepolisian agar segera bertindak dan tidak pandang bulu. Itu saja permintaan dari Aliansi Wartawan Indonesia Kabupaten Majalengka. Terima kasih. Tindakan penganiayaan berupa pemukulan terhadap wartawan yang diduga dilakukan oleh Oknum Ormas di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, viral di jejaring media sosial, Senin 28 Juni 2021. Dalam video berdurasi 2 menit 42 detik yang beredar luas, tampak jelas Oknum Angkota Ormas melayangkan pukulan kepada Suleman, Wartawan Media Fokus Berita Indonesia atau FBI, yang datang bersama rekannya dari media Metro Jabar di kantor Desa Mekarwangi, Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Akibat pemukulan ini, Suleman mengalami pendarahan dan luka-luka di bagian wajah. Suleman mengatakan bahwa dirinya berdua dengan rekannya media Metro Jabar itu mau konfirmasi kepada kepala desa terkait masih terpasangnya bendera merah putih yang sudah usang dan sobek di tiang bendera kantor desa. Tapi, konfirmasi tersebut tidak jadi dilakukan dikarenakan kades tidak ada di kantor, tutur Suleman. Ketika Suleman hendak meninggalkan kantor desa, tiba-tiba datang sekelompok orang diduga Ormas menghadang. Menurut keterangan, mereka langsung menuduh Suleman mau minta uang pada kades. Namun belum sempat menjelaskan, mereka langsung memukul muka Suleman dan tubuhnya. Untungnya, keburu ada babi nisa datang dan melerai. Katanya, setelah penganiayaan ini, Suleman dan rekannya menuju Mapolres Majalengka untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Dihubungi terpisah, Mujianto Pimpinan Perusahaan Media Fokus Berita Indonesia atau FBI membenarkan bahwa yang menjadi korban tindak kekerasan adalah wartawan dari FBI atas nama Suleman. Saya terakhir dinas di Kodim Sumedang, Pramil, Kota. Dengan pangkat? Dengan pangkat terakhir sertu tahun terakhir MPP saya, 2017. Alasan bergabung di jurnalis saya terindikirasi, seringnya bergaul dengan orang-orang jurnalis, dan terindikirasi bahwa pekerjaan jurnalis itu adalah pekerjaan sangat-sangat mulia. Oke, cukup? Erdan Faisal, JKTV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.